Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in wa'ala umurit dunia wad-din Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa rahimakumullah Kita bersyukur kita diberi kesempatan oleh Allah SWT Untuk menjalani kehidupan Semoga kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang bermakna Baik untuk diri sendiri, untuk orang lain Dan juga sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Salah seorang tokoh budayawan barat Dia memberikan sebuah statement Bahwa Nothing under the sun is the news Atau istilah lain Nothing the news under the sun Semua yang berada di bawah matahari ini Sejatinya tidak ada sesuatu yang baru Artinya apa yang kita lakukan hari ini Mungkin sama juga yang kita lakukan hari kemarin Dan lain sebagainya Tapi mungkin karena dia bukan seorang agamawan Murni dia hanya melihat gejala fenomena alam Bagi kita sebagai seorang agamawan Tentunya rutinitas kita harus selalu bermakna Boleh kita hari ini sholat Padahal kita kemarin juga sholat Dan mungkin besok juga kita harus sholat Kenapa? Ada apa? Allah atau agama selalu memerintahkan kita Untuk melakukan sesuatu Ada kalanya selalu berulang-ulang Meskipun tidak semuanya Sekali lagi meskipun tidak semuanya Dan dalam konteks tertentu Mungkin Nabi hanya memberikan Kecontohan Hanya sekali dan lain sebagainya Ini memiliki makna Agar kita dalam hidup Dalam jalan rutinitas Agar kita selalu memberikan evaluasi Bermuhasabah Sholat yang kita lakukan Kemarin Persis nyaris tidak ada beda Dengan yang kita lakukan hari ini Dan andekan hanya sekedar rutinitas Mengapa kita harus sholat hari ini Tetapi tidak demikian Harapannya adalah mungkin Hari ini kita mendapatkan Menemukan makna yang lebih Dari yang kemarin Segala sesuatu mungkin beramal Berinfak Kalau kita kemarin mungkin sudah berinfak Hari ini masih berinfak lagi Bisa jadi nilai keinfakan kita kemarin Tidak seperti hari ini Inilah mungkin sepiri di dalam Islam Sebuah rutinitas-rutinitas Yang selalu kita lakukan itu Dan pada momentum ini Kita hari ini Khususnya pada bulan Agustus ini adalah Ada momentum di dalam Tradisi agama kita Di dalam bulan Agustus ini Kita akan menyongsong Tahun baru Hijriah Tahun baru Islam 1442 Hijriah Harapannya bahwa aktivitas dan rutinitas yang kita lakukan selama ini Mudah-mudahan di tahun yang baru ini nanti Yang disemangati dengan etos hijrah Akan memberikan nilai makna yang lebih dari yang biasanya Pemirsa Rahimahkumullah Momentum Hijriah ini Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya Sebagai muhasabah Tidak ada suatu kejenuan dalam hidup ini Tidak ada suatu kebekuan dalam hidup ini Dan ini yang membedakan antara Masyarakat religius dan masyarakat sekuler Masyarakat religius khususnya Islam, Muslim Tidak mengenal istilah kebekuan Tidak mengenal istilah kejenuan dan lain sebagainya Tetapi mungkin tidak pada masyarakat Muslim Bisa jadi orang akan menemui titik Kelimak, titik nadir kejenuan Ada orang mencari kekayaan karena memang butuh Ternyata setelah dia mendapatkan kekayaan itu Dia tidak tahu lagi apa makna Mau apa dengan kekayaan itu Digunakan untuk apa Dan nyaris kadang-kadang Berilaku-berilaku mereka justru di luar akal sehat Kalau ada orang katakanlah Mengkonsumsi sesuatu karena Tuntutan biologis Mungkin karena lapar dan itu logis Tetapi ada orang yang ketika dia memiliki segala sesuatunya Bukan segala sesuatu yang dia miliki itu yang dimanfaatkan Tetapi dia mencari sesuatu yang lain Termasuk kalau ada barang yang halal Dia mencari barang yang haram Sejatinya mereka-mereka itulah Orang-orang yang telah mencapai titik Inilah ajaran agama Ajaran Islam yang selalu memiliki dinamika spiritual Dinamika kebatinan Dan dinamika keberkahan dan lain sebagainya Sehingga muslim selalu dituntut untuk selalu bermuhasabah Ini juga rahasianya Kenapa syariat di dalam Islam itu Selalu dilakukan secara tajat Secara berulang-ulang Apakah memang kita tidak hafal solat Sebenarnya sama Antara solat kita kemarin Dengan solat kita hari ini Bahkan mungkin juga esok juga sama Tetapi harapannya adalah Kita menemukan makna di dalam solat hari ini Yang lebih dari makna kemarin Kalau kita kemarin sudah bersedekah Hari ini kita ulangi lagi bersedekah Dan mungkin esok kita akan bersedekah lagi Harapannya kita menemukan makna sedekah itu Sedekah kita hari ini Agar mendapatkan makna yang lebih Daripada yang kita lakukan Demikian juga ibadah-ibadah yang lain 바뀌�esta rahimahkumullah Mudah-mudahan Bapak-Isa Rahimahkumullah mudah-mudahan berbagi pengalaman yang singkat ini dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya khususnya bagi umat Islam yang insya Allah esok kita akan menyongsong tahun baru hijriyah 1442 hijriyah ini mari kita sosok-sosok dengan penuh optimis penuh semangat tentunya adalah disemangat di atas landasan hijrah dinamika perubahan tentunya adalah dari yang kurang menuju yang lebih dari yang negatif menuju yang positif dari yang tidak kepada Allah menuju semata-mata kepada kereta Allah subhanahu wa ta'ala demikian kurang punya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih